Intro Perkenalkan kami dari UKM Peri Kecil Batik Madula Kami memproduksi dan menjual kain batik tulis madula Berserta produk turunannya, baik berupa pakaian, tas, dan sebagainya UKM Peri Kecil ini berdiri sejak 2009 Yang bekerja terlibat dalam proses produksi ini adalah 15 orang 8 orang dalam proses pembuatan batik tulisnya Dan sisanya dalam pembuatan pengolahan batik tulis Baik tukang jahit, pembuat tas, pembuat keratinan-keratinan lainnya Usaha ini saya biayai dengan uang pribadi Setiap bulan kami menjual sekitar 50 sampai 250 lembar kain Karena kisaran harga batik kami dari Rp65.000 sampai dengan Rp1.500.000 Dengan rata-rata di bawah Rp200.000 Maka setiap tahunnya rata-rata pendapatan kami antara Rp75.000 sampai Rp150.000.000 Batik tulis yang kami produksi menggunakan dua jenis pewarna Yang pertama adalah pewarna alam Pewarna alam contohnya yang seperti ini Ini menggunakan kulit kayu tinggi dan buah kering jelawi Kami juga memproduksi batik menggunakan pewarna sintetik Seperti ini Ini menggunakan indigosol Dalam proses produksinya kita mengupayakan seminimal mungkin untuk mencemari lingkungan Tahapan pembuatan batik ada beberapa Yang pertama adalah membuat motif Kemudian mencantik menggunakan lilin Setelah itu pewarnaan Dan ketika pewarnaan sudah selesai sesuai dengan yang kita inginkan Proses selanjutnya adalah menghilangkan lilin dengan cara merebusnya Selain kain batik Kami juga mengolah kain batik tersebut Sehingga meningkatkan nilai jualnya menjadi baju Tas Kemudian aneka kerajaan lain Bahkan produk yang terbaru kami adalah membuat bukenah Atau alat pakaian untuk ibadah bagi umat muslim Yang berbahan batik Dikombinasi dengan berdir Ada banyak pengrajin batik Jumlahnya mungkin mencapai ribuan Tetapi apakah kelebihan beri kecil? Kami disini sudah memperoleh Sertifikat dari Balai Besar Batik Indonesia Kami memperoleh seperti ini Yang bisa ditempelkan pada setiap kain Kita ini menunjukkan bahwa batik yang kami jual dan kami buat adalah benar-benar batik tulis Selain itu di tempat kami Berusaha melestarikan batik tulis dengan cara Memberikan pelatihan kepada anak-anak Baik yang berada di sekitar tempat tinggal kami maupun dari luar Biar mereka juga mengetahui bagaimana cara membuat batik Bahwa batik bisa dibuat oleh setiap orang Bahwa batik juga bisa terjangkau Dalam proses Terus perjalanan UKM peri kecil Tentunya banyak sekali hambatan yang kami hadapi Terutama serbuan produk printing Baik itu yang diproduksi oleh orang Indonesia sendiri maupun yang didatangkan dari China Tentunya itu akan menjadi saingan berat Bagi produk kami yang 100% dikerjakan dengan tangan Di mana produk printing tersebut biasanya berharga lebih murah Upaya yang kami lakukan misalnya dalam diversifikasi produknya Kita tidak hanya menjual kain tetapi juga menjual barang jadi Yang kedua di dalam motif dan pewarnaan kita mengikuti selera pasar Sehingga batik bisa dikenakan tidak hanya oleh orang dewasa tetapi anak-anak Produk unggulan kami adalah baju anak-anak dari batik tulis Dengan warna yang ceria dan model yang sesuai untuk anak-anak Kedepannya kami berharap bahwa masa depan batik masih cerah Terutama karena sekarang di instansi-instansi pemerintah Ada kewajiban menggunakan baju batik yang lebih banyak lagi harinya Kemudian dengan adanya Suramadu Banyak wisatawan, baik wisatawan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang berkunjung ke Madura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!